Intro Pakar kuliner Indonesia, William Wongso, dipercaya menjadi perancang menu jamuan untuk para pemimpin dan delegasi KTTG20 di Bali. William bercerita, persiapan dan perancangan hidangan untuk acara ini sudah dilaksanakan sejak Februari 2022 lalu. Menurutnya, persiapan hidangan ini dilakukan dengan sangat matang dan melalui pengawasan keamanan yang sangat ketat. Hal ini dapat dilihat dari pemilihan bahan yang digunakan, proses penyusunan menu, eksekusi memasak, hingga percobaan makanan oleh pas pampres. Menu yang disajikan dalam acara KTTG20 sendiri terbagi dalam dua kategori, yakni vegetarian dan non-vegetarian. Hal ini guna memudahkan para pemimpin dan delegasi yang tidak mengonsumsi makanan tertentu. Tak hanya itu, beberapa pemimpin dan delegasi KTTG20 juga ada yang punya permintaan khusus. Contohnya, ada pemimpin atau delegasi yang tidak bisa makan makanan laut, kacang, atau makanan mentah. Data permintaan khusus itu kemudian ia kumpulkan dan akan disesuaikan dengan tim penghidang makanan. William juga menjelaskan, makanan yang dihidangkan disesuaikan dengan tema kuliner yang diusung, yakni Aneka Ratna Mutumanikam. Melalui tema ini, William memperkenalkan identitas rasa kuliner dari beberapa daerah di Indonesia. Seperti sambal dabu-dabu dari Manado, saus rendang dari Sumatera Barat, hingga Aceh Chocolate Moose. Bagi William, yang terpenting semua makanan yang disajikan tidak mengandung alkohol dan halal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.